Perayaan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di momen pembacaan detik-detik proklamasi dilaksanakan dengan khidmat di simpang lima pusat kota Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu Pagi. Tepat pukul ke-puluh lima belas waktu Indonesia Barat dan Siringa Polisi di Banyika, seluruh pengendara roda dua dan roda empat turun dan berhenti sejenak dari kendaraannya dengan sikap hormat selama tiga menit untuk memberikan penghormatan kepada jasa para pahlawan saat pembacaan detik-detik proklamasi. Selain itu, pengendara juga diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak hanya para pengendara, beberapa warga yang ada di dalam rumah dan pusat pertokohan juga keluar ikut dalam momen bersejarah ini. Pelaksanaan detik-detik proklamasi ini berlangsung dengan khidmat. Para pengendara sangat antusias mengikuti momen detik-detik proklamasi. Pelaksanaan detik-detik proklamasi ini juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Sementara di Banyuwangi sendiri dilaksanakan di tiga titik, yakni di simpang lima kota Banyuwangi, simpang empat cungcin, dan simpang empat patung kuda. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia dan meningkatkan jiwa nasionalisme di kalangan masyarakat. Selain itu, anggota kepolisian lalu lintas juga membagikan 200 bendera merah putih secara gratis kepada pengendara roda dua dan roda empat yang melintas di simpang lima. Pembagian bendera ini juga serta dilakukan di beberapa titik pada hari bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tim Liputan MTV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!